Nah ini jambunya besar ya teman-teman Nah aku mau ambil satu ini aja Oke Ini bener besar ya Gak usah pake ini Assalamualaikum teman-teman Nah kali ini kita bakal Ngambil jambu, jambu air Mau dibuat manisan Nah ini kemarin Buatnya waktu bulan puasa Udah berapa? Agak 3 bulan lah jaraknya Ini buahnya lagi banyak Daripada terbuang wewek dibuat Dan sebelumnya aku juga pernah Buat yang asinan sih Tapi lebih suka yang manis Ini jambunya tuh gak terlalu manis Tapi gak terlalu asam juga Agak ambar gitu rasanya Jadi kalau dibuat manisnya tuh Lebih manis dan lebih segar Nah ini jambunya besar ya teman-teman Tuh ada lagi yang lain Ini ngambilnya harus ekstra hati-hati Karena di atas kolam Nah aku mau ambil Sepi ini aja Oke Ini lumayan besar ya Masih ada yang lain Mari kita ambil Ada semutnya Oke Dispun Kita bakal membersihkan jambunya Satu buah jambu Kita bagi 4 Nah seperti ini Lalu dibersihkan kepalanya Dibuangin dekat kepalanya itu Karena kalau Yang dekat kepalanya ikut Itu rasanya agak pahit Nah seperti ini ya Nanti ini jambunya direndam dengan air garam Sebelum kita buat manisan ya Nah ini proses pembersihannya Ini jambunya udah aku bersihkan Dan udah aku cuci tadi Nah sekarang kita bakal ngerendam jambu ini Dengan air garam Nah ini kiram air dulu ya Setelah itu Kita masukkan Garam Nah aku pakai garam halus Nggak usah terlalu banyak Nah kita tunggu beberapa menit Paling lama 5 menit lah Setelah itu Lalu kita tiriskan Nah ini jambunya Yang direndam pakai air garam tadi Sudah ditiriskan Nah sekarang kita bakal membuat Manisan jambu airnya Ini wadah yang diperlukan Aku pakai wadah ini ya Teman-teman bisa pakai wadah Yang besar atau yang kecil Terserah Tergantung berapa banyak yang mau dibuat Nah sekarang Aku bakal ngambil jambunya Lalu dimasukkan ke wadahnya Ambil wadah yang tertutup Nah seperti ini Lalu beri gula Gula pasir ya Nah kita Berikan gula di atasnya Seperti ini Ini penggunaan gulanya Terserah ya teman-teman Kalau tidak usah terlalu banyak Tapi jangan terlalu sedikit Karena kalau sedikit Nanti dia bakal kurang manis Nah setelah itu Aku kasih garam Garamnya Lalu kita timbun lagi Dengan Jambunya Seperti itu Karena kalau misalnya kita kasih Gulanya hanya di atas Nanti tidak menyerap sampai ke bawah Seperti itu ya teman-teman Nah kita beri gula lagi Di atasnya Kita taburkan gula Ratakan ya teman-teman Gulanya Lalu Lalu kita kasih garam lagi Tapi kalau misalnya teman-teman Tidak mau Menambahkan garam Juga tidak apa-apa ya Lalu kita tambahkan lagi Jambunya Tambahkan lagi gulanya Seperti itu seterusnya ya Nah ini karena wadah aku yang Aku pakai kecil ya Nah Ini menurut aku Sudah cukup ya Sudah cukup Sudah cukup Setelah itu kita Kita tutup Nah kita tutup ya Lalu kita letakkan Di Di kulkas Nah Teman-teman bisa lihat Kita letakkan di kulkas nanti ya Ini adalah Contoh Manisan Jambu airnya Nah ini Sudah aku buat Beberapa hari yang lalu Sekitar 4 hari Nah sepertinya teman-teman bisa lihat Dia akan mengeluarkan Airnya sendiri Dari jambunya Dan gulanya ya Nah ini Ini gak ada aku tambahin air sama sekali Kita cobain ya Nah ini dia Contoh manisan jambu airnya teman-teman Ini Ini sudah mulai Agak lunak ya Tekstur jambunya Teman-teman bisa lihat Nah Dia itu Manisnya Setelah dimasukkan kulkas selama 2 atau 3 hari ya Itu udah Udah enak Udah enak Udah sempurna untuk dimakan Dia bisa tahan selama Kurang lebih seminggu Di dalam kulkas Bisa lebih juga Dan semakin lama Di dalam kulkas Dia akan semakin lunak Ini sudah mulai agak lunak Tetapi Belum lunak kali ya Baik aku cobain ya Senar matain Enak Enak banget Rasanya itu segar Segar Dan Ya Manis Dan airnya juga menyegarkan Nah teman-teman bisa Bisa mencoba Membuat ini di rumah Karena sayang kan Terbuang jambunya Daripada terbuang Lebih baik dibuat Dan bisa dimakan Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih